Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai teman-teman aku bumi Di video kali ini kita terinspirasi dari tweet dan juga facebook post dan juga post IG kayaknya Dari akunnya Aksis, kalau kalian belum follow silahkan di follow aja Tinggal di search, di surnamenya ya Nah, di artikel itu Aksis bahas tentang tips untuk cara pakai kacamata dan pakai masker Tapi, kan kebanyakan orang kan masalahnya biasanya ini ya Kacamatanya itu ngembun karena udara hangat yang keluar dari mulut itu naik ke atas Karena maskernya itu menutupin sisi samping dan juga sisi bawah dari saluran udara tersebut Jadi dia naik ke atas dan menyebabkan melembarkan dan mengembunkan si kacamata itu Dan di post itu ya, di post tweet Aksis itu ada tiga cara Jadi, caranya itu cuma butuh, ya pasti butuh kacamata dan juga masker ya Kemudian, dia juga butuh, ini nih, dia juga butuh tisu sama kayak pemendek Pemendek ini tuh, pemendek apa sih namanya? Kayak pemendek talinya gitu, biar dia tetap rapat Jadi, gimana caranya? So, let's try it out Jadi, ini kita coba mensimulasikan setting orang biasa ya Jadi, pakai masker biasa, ini aku pilih masker biasa banget ya, masker medis Sebenernya ada juga, bisa juga pakai masker, apa namanya, scuba ya Tapi, masker scuba itu persentase perlindungan dari berbagai macam virus dan juga bakteri itu kurang baik Jadinya mending, kalau kamu pakai masker, langsung pakai masker yang kayak gini aja Ini misalkan, baru dikeluarin ya, baru dikeluarin Ininya masih lurus, ya gitu lah, masih lumayan bersih Lumayan, ini harus kita pakai Nah, kemudian aku ada kacamata ini, kacamata-kacamata Aku pakai, sekarang settingnya tuh gini biasanya Nah, terus Misalkan aku lagi ngomong ataupun lagi nafas yang keras gitu ya Aku nggak tahu teman-teman bisa lihat atau nggak Tapi ngembun, di kiri terutama ya Nah, ini mungkin jadi masalah yang dialami banyak orang yang pakai kacamata Kita akan coba tips pertama dari aksis Tips pertama itu, yaitu Cara yang paling mudah dan murah Yaitu kita menyelipkan tisu Atau, tisu di bagian dalam Dari masker, di bagian atas, di tulang hidung Nah, ini menurutku sih, terutama Cocok buat ini ya Orang yang maskernya nggak ada tulang hidungnya Kayaknya, kayak masker Bukan ada kayaknya Kayaknya, kayak masker scuba Gini Kotor Masker scuba Atau, masker yang kayak gini nih Yang tebel dan sebenarnya cukup mahal sih Masker cukup mahal tapi, apa, nggak ada kawat hidungnya juga Jadi, kelihatannya aja bagus Tapi kayaknya kurang efisien lah Jadi kita coba, misalkan Pakai masker yang kayak gitu Nggak akan kupakai karena kotor dan berdebu Jadi, ditaruh aja kayak gini berarti ya Kayak gini Di lipat Di bagian atas dalam gini Nah, terus Kita coba pakai Kayak gini Terus kita pakai Aku coba ngomong ya Sebenarnya udah cukup baik sih Yang sebelah Terutama sebelah tengah yang ketutupan sama tisunya Itu nggak ada Embunnya Tapi kayaknya dia kurang menutupin yang bagian sebelah Kiri dan juga kanannya Jadi, coba kita Lebarin aja Coba kita lebarin Terus sekarang, aku coba Dia yang segini Jadi, dia agak lebih lebar ya Apakah dia Sepenuhnya menutup Embun Cukup jauh lebih baik ya Cuman ada sedikit Embun di bagian sini nih Kayak di bagian pinggiran yang emang Apa ya Tergantung tisu kalian Tisu kalian tebal Ya pasti bisa Harusnya Tapi intinya tuh Kalau disini Si Akis bilang Kalau ini memblokir udara lembab Memblokir udara lembab Yang kamu embuskan Sehingga dia Terblokir di tisunya itu Nah, kita akan lanjut Ke cara kedua Mengecek tegangan ikatan masker Jadi Ini tuh mungkin Anu ya Mungkin Longgar Mungkin udah lama dipakai Mungkin longgar Iya emang sih Kan banyak orang yang Kalau pakai masker tuh Di reuse-reuse gitu ya Dipakai ulang-pre-ulang Dan emang kalau yang pakai karet kayak gini Terutama itu Nanti bisa longgar Jadi makanya ada Cukup banyak orang sih Yang pakai yang tahu Jadi Bisa diatur Mau longgar Sama tegarnya seberapa ini Terus dia juga menjalankan Dan pakai gadget Bukan gadget sih Aksesoris Yang Bisa buat Penegang karet gitu Nah ini kalau kalian lihat kan Ini tuh karet-karet biasa sih Ini udah kepasang nih Udah kepasang Jadinya kayak gini doang sih Jadi dia itu Merapatkan Tegangan karetnya ini Supaya Dan dia itu Bagusnya bisa di adjust ya Adjustable Nah otomatis jadinya kayak Lebih pendek gitu Bagian karet yang dibuat Menahan di telinga itu Bisa kita pendekin pakai ini Tapi kayaknya kurang membantu deh Karena Masih cukup banyak bagian kacamata ini Yang ngembun Jadi kita coba langsung ke cara ketiga Nah cara ketiga ini adalah Buat masker yang ada Kawat hidungnya ya Jadi Sebenernya sih esensi dari masker ini Dia kawat hidung ini Sama Ke bawahnya dagu ini Karena dia ini harusnya membuang Apa namanya Udara yang Kita ngomongin tuh Kebuang Harusnya tuh lewat samping Ataupun Ya kebuang lewat depan gitu Tapi kan terfilter sama ini Nah harusnya tuh Memang masker yang baik tuh Ada kawat hidungnya Jadi Kalau menurut aksis Itu jadi harus dicocokin Kawat hidungnya sama tulang hidung kita Dirapetin Terus langsung kita coba Ya efeknya cukup baik ya Jadi efeknya tuh sama kayak kita Karena aku tisu disini Tapi kalau kalian gak mau beli ginian Kalau kalian gak mau beli ginian Itu Kayaknya bisa coba kita Tali aja deh Kalian tinggal gini aja Kalau kalian gak mau beli Sebenernya enaknya pakai itu Bisa kita adjust Jadi kalau Segini Udah longgar lagi Bisa kita tinggal bunuh begini aja Tapi kalau kalian Emang mau hemat ya Tinggal ditali gini aja sih Tali gini aja Nanti kalian pakai Ininya doang Sebenernya kalau aku baca di Artikel-artikel lain tuh Ada cara lain Tapi agak meragukan Karena Dia itu kayak Menginvolve kita harus Ngasih air sabun Ke kacamata Dan aku kan bukan Apa ya Bukan orang optik Jadi aku gak tau Itu bakal Rusak kacamata gak sih Sebenernya Misalkan disana ada Ketakan-ketakan kecil yang gak keliatan gitu Terus kemasukan sabun Apa kayak gimana Itu apakah berusaha atau enggak Jadi aku gak saranin Dan ada cara kedua Yaitu Ada produk semprotan Anti embun gitu Itu juga Silahkan kalau Bisa aja kalian coba Tapi Kayaknya gak worth it Mendingan kalian Pakai tisu Atau rapetin kawah tulang hidung Atau beli penegaminya Mungkin ada cara efektif lain Yaitu dengan Memang ngejas posisi kacamatanya Jadi Kan Bolongannya ada disini nih Biasanya Yang bikin Atau disini nih Disini Yang bikin Udah kambutnya keluar Sama disini juga ada sedikit sih Nah itu Jangan taruh kacamatanya Pas di jalur itu Agak kita majuin dikit Mungkin itu Tips yang aku temuin Lagi yang baru ya Jadi selain yang ada di artikelnya Atau Post tweet Dan post facebooknya Aksis Dan juga instagramnya Kalau kalian belum follow Silahkan di vlog Karena banyak tips Dan juga berita-berita Ketama tentang teknologi Yang pastinya Bakal bermanfaat Dan Penambah wawasan kita Terutama kalau kita mau Beli sesuatu Ini bagus gak sih Laptop ini 4 juta worth it gak sih Misalnya kayak gitu Itu kalian bisa Cek informasinya Di aksis Di postnya Atau kalian bisa DM Dan gak ada Biaya konsultasi apapun Oke semoga video ini Bermanfaat buat kalian semua Terima kasih udah nonton Oke segitu aja video kali ini Selamat menonton Dan see you on the next episode Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax